Dengan adanya penembakan Trump ini, saya sih mengasumsikan bahwa market akan bergerak Nah guys, bagi sama gue William Sudhana Dan hari ini kita akan bahas perjalanan gold untuk minggu ketiga di bulan Juli Oke, jadi langsung aja, gak usah panjang lebar, kita masuk Gas Intro Oke, so Buat kalian yang pertama kali mampir ke channel ini Channel ini gue buat untuk membantu kita growing sama-sama Untuk menjadi trader yang mandiri Jadi apapun yang gue bagikan disini Goalsnya adalah gue berbagi pandangan gue pribadi Apakah harus diikuti? Ya enggak Ini semua adalah pandangan pribadi Sehingga ketika kalian melihat analisa gue Gunakan itu sebagai referensi Tapi bukan untuk diikuti, karena setiap orang pasti punya biasan pandangan yang masing-masing Oke, justru disini gue ngajak kalian untuk disini gue lately baru bikin alamat podcast Beberapa podcast yang bisa ngajak kita sama-sama belajar Gimana cara bisa menjadi trader yang mandiri Disini ada berbagai macam analisa yang gue tinggalkan dan gue biarkan jejak yang ada disini terus Kemudian ada trading style metode Koptah Kalian bisa belajar Kalau apa yang gue gunakan Menggunakan pendekatan Koptah Tapi gue kombin juga dengan beberapa metode lainnya lagi Disini ada member-only videos yang bisa kalian akses dengan klik join disini Join aja disini Eksklusif konten level 2 Untuk menikmati member-only videosnya Sehingga kalian bisa punya bias kalian sendiri Tapi di video kali ini gue berbagi pandangan gue juga dan kira-kira gimana Supaya kita bisa diskusi lebih lanjut Jadi take apapun yang ada disini sebagai pandangan yang subjektif dari gue So, untuk kalian juga yang mau mencari broker Kalian bisa mampir ke link yang ada di video description ZFX lagi ngadain bagi-bagi bonus besar ya Up to 500 dolar per orang Jadi kalian bisa menggunakan momentum ini Untuk kalian sign up dengan link yang ada di bawah Kemudian kalian bisa dapetin spoiler sign up bonus Dan juga 100% deposit bonus Yang juga ini withdrawable Share dan ketentuannya bisa kalian baca di link yang ada di bawah juga Ini selama terbatas kuotanya Selama persadian masih ada Selama kuotanya belum terpenuhi Tapi gue yakin ini bisa menjadi benefit dan promo yang asik banget buat kalian trading Langsung lanjut Kalau kita perhatiin dengan sisi timing ya Oke, kita bahas dulu dari sisi timing Sekarang kita melihat Kita ini ada di timing hukum busur week 3 Juli Oke Kalau dari point of view semester Kita perhatikan kita tuh lagi ada di area busur bawah Timing busur bawah Artinya semester yang hukum jikanya up Maka dia akan membentuk busur bawahnya dulu nih Ini sekarang lagi timing disini Kuartal juga sama dia up Dia lagi timing busur bawahnya dulu Sedangkan monthly yang dia hukum jikanya down Makanya dia busur bawah Tapi kalau kita pencapaiannya Kita melihat disini Busur semester itu ada disini Areanya disini 2229 sampai 2008 Kalau kita lihat Pipot busur quarter yang ada di bawah Dia 2313 sampai 277 Oke Dan untuk man sendiri Yang busurnya di atas 230 sampai 2374 Karena dia ke atas ya Makanya yang dikejar adalah resistenya Tapi yang kita perhatikan Pencapaian hingga saat ini adalah Sekarang HN month HN now month Itu lebih tinggi dari pahaya before month Maka disini terjadi anomaly up Ya Monthlynya udah anomaly up Kita tandain Ini monthly anomaly up Oke Otomatis karena monthly anomaly up Udah 2424 Makanya R1 quarter Ini juga udah dikunjungi ya 2399 Nah sekarang kita melihat Dari sisi waktu yang ada Apakah mungkin Harga itu Akan bisa kesini Oke Karena perjalanan ke bawah Timing is timing Tapi kita akan tetap Kita tetap perhatikan Pergerakan Di setiap time frame kecilnya Karena time frame kecil Yang membentuk Pergerakan Time frame besar Dia membantu pergerakan time frame besar Oke Artinya kalau kita perhatikan Kecenderungan Untuk harga Bergerak ke bawah itu Ditahan Sehingga Dia pergerakannya Lebih ke atas Gitu ya Terbatas kan Sekarang Kalau kita lihat Pergerakan di time frame bawahnya Baru sampai 2330 ya Karena Lihat nih Pivot month 2330 udah kena Kemudian dia melanjut ke atas Jadi 2330 Dia langsung ke atas lagi Sampai 2424 Oke Nah Kalau kita mengacu kepada Situasi yang sama Di bulan Juli Coba gue cari ya Disini Gue tadi udah tandain Bulan Juli 2023 deh Nih Oke Kita bisa tandain Kita ngeliat Ini bulan Juni Bulan Juni open Ada disini 1963 Oke Kemudian Kita perhatikan Ini Julinya Dia 1919 Disini Julinya Hukum jikanya down Jadi kayak sama Kayak tahun ini Juli Hukum jikanya down Posisinya dia semester Hukum jikanya up Oke Quarter disini Hukum jikanya down Kalau kita perhatikan Quarter Ini Maret Ada disini ya Maret itu Eh April sorry Quarter April Mulai dari April Aprilnya ada di atas Disini Kemudian Julinya Adanya di bawah ya Jadi quarternya Hukum jikanya down ya Juli Hukum jikanya down Karena Juni ada disini Di open disini Apa yang terjadi Di bulan Juli Terjadi High beforenya di break Ya High beforenya di break Nah High beforenya di break Sehingga Julinya Anomali up Sama kayak kondisi sekarang Kemudian Kita perhatikan Hukum jikanya Up Ya Agustus kan berubah Ketika anomali up Otomatis Bulannya berubah Bulan depannya Oke Up Hukum jikanya up Tapi malah Dia break High before Eh Low before Julinya Sehingga Agustus Anomali down lagi Jadi disini Di Acak-acak Julinya Anomali Agustusnya Anomali Kemudian Karena dia Quarter ini Hukum jikanya down Ya Maka di September Yang dimana September Itu adalah timing Target quarter Hukum jika down Dia bener-bener down Gitu Oke Sampai kita ngeliat disini kan ya Kalau misalnya kalian pernah nonton video gue Yang di Di September tahun lalu Kita ngomongin September berdarah Ya inilah September berdarah itu Ya dan Kalau secara historical Memang kita memperhatikan bahwa September itu Merupakan momen-momen Fase koreksi Kemudian juga gue ada nonton video Secara siklikal September merupakan timing Koreksi atas bulis-bulis yang terjadi Bor nanti di Q4 Dia rally bulis lagi Gitu Makanya ada Ini bilang apa ya Apa ya Belah di September Ya lah Bokanya gitu lah ya Bokanya kira-kira Oke Disini kita mau berkaca Kepada Berarti Ada kemungkinan Ketika Juli Sekarang posisinya Hukum jikanya down Dan di Anomali Agustus pun bisa jadi Dibalikin lagi Karena apa Kalau kita mengacu kepada Area disini Ya Bahwa Timing Untuk Quarter Busur bawahnya Masih di bawah Jadi kalau misalnya Sekarang 24-24 Berarti Kita bisa ekspektasi Dalam Week 3 Juli ini Week 3 Juli ini kan udah masuk Udah mau transisi Disini Busur atas monthly Dia udah mau transisi Ke Target bawah Monthly Karena Karena nanti Kalau kita cek Ini Sampai Kalau kita bagi 2 ya Berarti sampai tanggal 17 Itu Adalah Moment Ke target bawah Berarti kita punya 2 minggu Untuk Julinya kejar bawah Karena udah patah ke atas Apakah Mau ke Low before monthly Belum tentu Tapi I mean target Termasih target Kita bisa ekspekt Adanya pergerakan ke bawah Setelah ini Kayak gitu Nanti berarti untuk Lanjutin lagi Untuk di bulan Agususnya Oke Kalau sekarang kita berkacang Pada price actionnya ya Seperti yang udah gue sampaikan Di video sebelumnya Bahwa Disini ada Fair Value Gap Daily Sampai 2406 ya Kalau waktu itu kan Kemarin kita ngomongnya disini Masih 23886 nih kan Gue udah marking disini Ada Fair Value Gap Daily Yang mungkin akan ditutup 23 2406 Tapi Di video sebelumnya Gue bilang bahwa Ada kemungkinan Dia akan kejar bawah dulu nih Ya kan Yang area 348 Sampai area 2337 Karena ada Fair Value Gap Duluan Ini kan udah ciduk atas Problem mungkin ke bawah dulu Tapi ternyata Enggak Dia hanya ngambil disini nih Area sales update ability disini 2350 Diambil sampai disini Sekitar 2349an Yaitu adalah Di hari Selasa Sebelum akhirnya di CPI Dia terbang ke atas Kayak gitu ya Namanya analisa Adalah analisa Apakah Kita dicoba prediksi market Enggak Apakah analisa gue selalu bener Enggak Kita hanya membuat Gue senario Jadi waktu gue bilang Kalau misalnya ke atas Kita bisa kesini Kalau ke bawah Bisa kesini Tapi Pada aktualnya Market Respon Berbeda sesuai dengan Apa yang kita rencanakan Dan Memang Ceritanya Gue ada posisi sel Maren Ketika dia ke atas Kena SL Artinya apa Kita harus menerima Loss Karena analisa kita Salah Enggak Sejalan dengan Kehendak Market Tapi Disini ada Namanya Risk management juga Artinya ketika gue Salah pun Kalkulasi resikonya Sudah diperhitungkan Maka itu Namanya Analisa Enggak bisa Diperses 100% Benar Kayak gitu Dan Kalau misalnya Analisanya berjalan Sesuai dengan Rencana kita Artinya bukan Kita yang jago Pas kebetulan aja Analisa kita Sejalan dengan Kemana market Mau berkira Jadi Kita bisa menilai Analisa Itu Gak ada 100% Benar Sekalipun Siapapun yang membuat itu Kalau kita Mau memperdebatkan Bahwa Analisanya salah Mappingnya salah Mappingnya benar Mau memperdebatkan Sampai kapan Gitu Karena Namanya market Gak ada bisa kontrol Kecuali marketnya sendiri Kayak gitu Dan kalau misalnya Kalian punya Biasnya Bullish Yang berkebalikan Dengan apa yang Gue Lihat Ya apa juga Karena setiap orang Punya Time frame masing-masing Kalau kita perhatikan Disini Setup CB1 cell Yang disini Ini masih valid Belum patah Karena apa Selama dia Tidak closing body Di atas Disini 24.49 All time high 24.50 Dia closing body Di atas 24.51 Maka Setup ini Masih valid Untuk dia Bisa ke bawah Kalau saat ini Dia posisinya ada di Ngambil ekstrim Bisa jadi dia kejar bawah lagi Tapi bukan Tidak mungkin Setupnya gagal Dia begini Dia ke atas Di tes Untuk ke atas lagi Yang dimana kita bisa Ngeliat Angka 2.500 Dan angka 2.700 Akan menjadi target Jangka panjang Buat gold Jadi selama Kita Kalau saya kan Perpegangannya Kepala setup Di weekly ini Yang memang relatif Besar pergerakannya Kita lihat disini Pergerakannya aja 24.49 Sampai paling bawah 23.93 Ini ada 1570 pips Yang Kalau kita dikocok-kocok Akan wajar banget Kayak gitu Kemudian di Daily Oke Sekarang kita lagi Berhadapan di Fair value gap daily Sudah di closing Hari Kami CPI Angka inflasinya Melandai Maka Respon market Saat Berita itu dikeluarkan Mereka Ngeliat Inflasi melandai Ada potensi The Fed akan menurunkan suku bunga Menurunkan suku bunga Artinya USD nya drop Kemudian Emas nya naik Otomatis Makanya disini Respon market Itu Bullis ke atas Kemudian di hari Besokannya Hari Jumat Kita lihat Adanya koreksi Sampai dari Ini market Closing 2415 Sampai sempat ke 2391 Kemudian Dia Reject lagi Ke atas lagi ya Kalau saya sendiri Setelah Kamis Sebenarnya Jumat itu Saya gak trading Karena Memang lagi pulang Di luar kota Makanya gak sempat lihat market Baru Sampai rumah itu Agama malem Pas saya di US Saya baru ngeliat Adanya setup KB1 buy Makanya dari situ Saya sempat buy Di 2397 Sampai 2411 Kemudian udah selesai Ya lumayan untuk Mengurangi sedikit Loss yang diterima Di hari Kamis nya Lalu pertanyaannya Setelah ini gold nya Mau kemana Nah Kalau kita perhatikan Di sini Kita melihat Adanya order block daily Nah ini Kita kurangin dulu Ini ada order block daily Area supply Di sini Nah Pertanyaannya adalah Apakah area supply ini Mampu Untuk menahan gold Untuk kembali turun Atau Dia malah akan 12-in lagi ke atas Untuk membuat All time high yang baru Nah ini yang bisa Kita mitigasi Kalau kita perhatikan Dari sisi week nya Weekly Ini Strong up Kita bisa Memantau area Booster weekly Pasti akan ada di bawah sini Ini adalah area Booster weekly Maka kita bisa Alokasikan 2386 Ya kan Sampai Low before nya ada dimana nih 2351 ya Area juga cukup besar Untuk minggu depan Ya Kemudian untuk High before nya ada di 2424 Gitu 2424 Yang dimana Kalau kita perhatikan 2424 ini Gak gitu jauh Dari posisinya sekarang Jadi kalau Market Kita bisa Dua skenario yang terjadi Dia akan kejar begini Kemudian Baru ke bawah Baru kemudian Ketinggi lagi Atau Yang kedua adalah Dia turun ke bawah dulu Kemudian ke busur Baru kemudian Dia bikin high baru lagi Gitu Nah 2425 Menurut saya sih Dalam minggu depan Bakal di sweep lagi Gitu Apalagi ya Kita ngeliat Market sekarang ini Baru Berita terbaru nih Trump Kena tembak Ya kan Pasti ini akan direspon Sama market Gitu Apalagi Ini adalah Dalam masa US President Election Trump Sosok yang besar Kemarin Biden Juga Speech nya Agak Stutter-stutter Gitu ya Dengan adanya Penembakan Trump ini Saya sih Mengasumsikan Bahwa market Akan bergerak Volatile Di hari Senin besok Apalagi Hari Senin besok itu Ada Fed Jerome Powell Akan speech lagi Ya Maka Akan ada volatility Di hari Senin Gitu Probably bisa jadi Market akan Game up nih Kalau kondisinya Kayak begini ya Hati-hati Hati-hati sih Oke untuk Ini kita lihat aja langsung Kita lihat kanan tabel Dengan posisinya Sekarang Kita bisa antisipasi Weekly Up Sekarang market Posing 2411 Kita lihat ini market Semua saya asumsikan 2411 Jadi ini kondisi market Tidak ada Wake opening gap Oke Maka Kita lihat busur weekly Ada 2396 Sampai 2368 Tadi kita udah marking Disini Berapa 2385 2385 Sampai 2350 2396 2368 Karena memang iya 2349 Adalah low beforenya Kemudian untuk Daily Kita perhatikan Dalam posisinya sekarang Dia hukum jikanya down Karena Open beforenya itu 2415 Karena kan candlenya juga merah ya Walaupun Banyaknya rejectionnya di Bawah gitu Artinya apa Dalam posisinya seperti ini Ada kecenderungan Opennya di atas pivot Maka ada kecenderungan Dailynya Akan terjadi Anomaly up Gitu HBnya dimana Kita perhatikan HBnya ada di 2418 Kita perhatikan Daynya 2427 Sedangkan High before weekly 2424 Maka Dengan kayak begini Kalau misalnya Dailynya Anomaly up Dan hit R1 daily Maka Weekly otomatis akan Normal up Disini Berarti Tugas weekly Prematur Selesai lebih cepat Setelah Weekly premature Lebih cepat Opsinya dua Apakah Dia akan turun lagi Untuk Ngambil Ancang-ancang Untuk melanjut Disini R1 2443 Artinya 2443 Ini udah dekat Dengan High before Quarter Ya Karena kita perhatikan Quarternya udah kena R1 nya Quarter ini up Apakah busur Quarternya Nggak Sampai pivot Kesenderungannya Sebenarnya Pivot minimal bisa diambil dulu lah Tapi kalau Memang Bener-bener Busur Quarter dan Smashernya Nggak mau diambil Pivotnya Nggak diambil Artinya Guraknya akan terus Ke atas Kenceng Kayak gitu Maka next Kita perhatikan 2443 Disini ada 2436 Ya Ada Ini 2431 Yaitu R2 Nya Monthly R2 monthly 2431 Juga udah dekat nih Semua nih Ya 2431 2427 Bahkan R2 daily Udah 2436 Angkanya udah dekat-dekat semua 2431 2474 Semester Gitu Oke Itu Kalau kondisinya Besok Senin Langsung Kejar ke atas Tapi kalau misalnya Kita asumsikan Gap down Kita asumsikan Dia open ke 2408 2408 ini Weekly Nggak akan ada perubahan Karena memang Lompatnya jauh Jadi weekly Yang tetap Ideal up Nah Daily-nya yang berubah Ketika dia 2408 Berarti gap down Sekitar 30 pip Aja Down-nya ini Udah membuat Daily berubah Open pivot Udah di bawah Walaupun tipis Nih 2408 Pivotnya 2408,21 Tapi ini udah Jadi kuning Market-nya juga Down Walaupun ada potensi Anomali dua-duanya Disini Anomali up Tapi Udah sedikit Berkurang Artinya disini Market bisa Daily-nya Akan bisa Kalau dia nggak anomali Dia akan bantu Timing booster weekly Berarti kita bisa ngejar Turun ke 2395 2408 2398 Ini S1 Daily dan Pivot weekly itu berdekatan Paling jauh Kita bisa antisipasi ke 2365 Kayak gitu Kemudian Kalau misalnya demikian Market disini juga sama Down H4-nya dia Down Kemudian H4-nya juga Down Maka Semuanya berjalan ke bawah Tapi kalau misalnya dia Lompat Gap up Ke atas Dia nggak jauh-jauh 2411 Naik 2416 aja Maka H4-nya Udah otomatis Ini Anomali up Ya Besar chances untuk Anomali up Karena Open-nance pivot R1 Sama di atas semua Sedangkan H4-nya down H1-nya udah Tengah up Market-nya Asia-nya up Daily-nya juga Normal up Kayak gitu Jadi kita punya Ancang-ancang Ketika Week opening gap-nya Dimana Kita bisa perhatikan Oh kira-kira dia akan Kejar kemana dulu Kayak gitu Jadi Area mana aja Sebenarnya bisa kita Pantau Ya Oke Jadi apa yang bisa Diperhatikan untuk Minggu ini Satu Kita perhatikan Apakah harga Akan nge-sweep Ini HB weekly 2424 Dalam waktu dekat Kalau misalnya Iya Maka kita bisa Antisipasi pergerakannya Seperti ini Kemudian Dia misalkan ke bawah dulu Untuk lanjut ke atas lagi Ya Of course Selama ini Belum di break Maka setup CB1 Selwick Masih berlaku Oke Kalau kita turun Karena Ini ada gap Kecil juga disini Ada gap Kecil Disini Ini bisa menjadi area Yang mungkin Dipantau ya Karena ini area 24 9 Ini 24 disini Ini kan Awalnya Awalnya dia Kuat ya Reject Kemudian dia Mantul Bahkan dipantuin lagi disini Mungkin ini bisa di area Juga 2391 296 Pantau juga area disini Rejection Karena kalau misalnya kita perhatikan Area Pivot week Area 2398 Ya Sampai 2372 Maka area cukup besar 2398 Disini 2398 Sampai 2372 Nah Ini nih Oke Area disini nih Area previous candle Dari CPI kemarin Oke Kita turun ke H1 Nah Di H1 ini Sebenarnya kalau kita perhatikan Kemarin tuh Hari Jumat Dia kebentuk Satu setup CB1 sell ya Disini Nah Nah Ini dia Ini kebentuk disini Maka Kalau kita perhatikan Kemudian udah kena TPA1 nya 1698 Kemudian dia reject Kali ke atas Nah disini kita perhatiin Apakah nanti akan kebentuk Setup CB1 sell lagi Atau enggak Karena kalau dilihat disini Udah kena Kemudian Dia Ngebentuk lagi nih Drop Base drop Kemudian disini Ngebentuk CB1 buy Pakai disini kita lihat dulu Apakah dia sudah mencapai Kena ikannya Nah disini Belum ya Belum karena 2419 ya Maka Dari sini Kita bisa expect Mungkin Dia akan jalan dulu ke bawah Mungkin sekitar 2400 Kemudian 2419 Kemudian baru dia mungkin Akan Kebawah lagi Untuk melihat Area base yang ini Area base yang ini 2382 Sampai Berapa nih sekitar 2378 Cocok dengan area Tadi yang kita marking Area busurnya weekly Oke Tapi kalau enggak Dia pun nextnya Berarti kalau dia Targetnya langsung ke atas 232437 Kemarin tadi kita Sudah sempat marking juga 2437 merupakan area Ini R1 daily Ya kan Kalau di harga normal Dia sekitar R2 daily Dan hampir menuju R1 weekly Gitu Jadi mitigasinya Seperti itu dulu Kita pantau Area-areanya Area 2437 Ya kan 2424 Kemudian area Busur weeklynya Yang ada disini 2396 Sampai 2368 Oke jadi segitu aja Analisa gue kali ini Buat kalian yang punya pandangan lain Silahkan tulis komen di bawah Dan jangan lupa di like Dan share juga video ini Ke teman-teman kalian Supaya kita bisa punya diskusi Yang lebih sehat lagi Dan sama-sama kita bisa menjadi Trader yang mandiri Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye